apa itu kemarin gak itu iya gak masak loh itu papayanya sampai habis itu petik cemangkak lor aku baru nanam itu kan baru belum itu 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 dipilihin ini kalau banyak banget itu lomba tata sebenarnya mau itu loh itu sampai ke bawah kalau banyak bisa makan bisa habis ya iya ini kalau beli kita mahal loh kalau beli ini alhamdulillah kita gak beli pakay lagi ngapain itu bian kampleng gak datang hari minggu gak datang aku itu lah beli barang disuruh beli coca cola sama makanan jadi saya mambir lor sebentar lor ya kita pilihin ini dia ada cekol kakaknya kita buang bagian batangnya cabai, ikan teri, garam, penyidap rasa, gula pasir, bawang merah, bawang putih, dan tomat mari kita potong-potong nah tomat dan cabainya lalu kita blender ya setelah kita blender disini airnya saya tiriskan ya menggunakan saraingan nanti bisa buat dipakai masak nah ini biar tidak mengandung air jadi saya langsung tuangkan ke wajan yang diisi dengan minyak langsung saya tambahkan garam dan penyidap rasa dan gula pasir lalu masukkan ikan terinya karena ini tidak saya goreng dulu ya bisa keras jadi kalau seperti ini itu ikan terinya tidak keras kita masak pelan-pelan sebentar-sebentar diaduk-aduk lalu masukkan cekol kakaknya atau pokak kalau di kampung saya jelacap itu namanya itu cimongkat jadi kita masak pelan-pelan biar airnya turun ya biar airnya kering ini minyaknya agak banyak kan supaya nanti awet ya tes rasa jika kurang asin silahkan ditambahkan gula lihat penampilannya sangat cantik dan ini sambal goreng cepokak atau cimongkat ya tergantung tempat sahabat namanya apa kalau di kampung saya jelacap itu namanya cimongkat ya ini sangat enak ya saya tidak kasih terasi tapi disini saya tambahkan dengan kecap manis saya itu suka pecap ya jadi penampilannya itu jadi lebih menarik dan sangat menggoda ini nanti setelah matang biarkan dingin ya lalu kita taruh di botol dan taruh di klukas biar kawet ini sangat enak sekali sambal goreng cimongkat dan teri ya ini sangat awet dan tahan lama bila taruh di botol dan taruh di klukas selamat mencoba terimakasih terimakasih selamat menikmati lonceng saling dan teman-teman channel saya dan yang baru menikmati lonceng saya mohon dukungannya dengan cara like share comment dan subscribe terimakasih maturnum semoga bermanfaat resep seperti ini itu sangat mudah tapi enak banget ya bikin nambah terus nasinya sampai jumpa nantikan video selanjutnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye kita makan bersama bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin resep sambal pokak mantap lor jangan lupa dicoba ya hmmm sedap sedap lor sedap 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 sedap